Setia Porwanto, tinggal saya di makam Haji, tepatnya Porbayang. Saya, kebetulan pekerjaan saya sebagai staf pengajar di STIA Asmisolo. Baik, 3 tahun yang lalu saya kena diabetes sekitar 500 ya. Luar biasa, untungnya saya tidak sampai semakut 500. Kemudian sebelum saya mengenai detox, saya dikasih obat dokter. Memang turun, Pak, tapi turunnya drastis, sehingga mata saya itu kalau melihat lampu itu seperti cinta, Pak. Wah, ini tanggaan luar biasa dari Tuhan ini. Jadi ketika saya sorot lampu pada malam hari, pandangan saya itu melihat seperti tanda hati itu. Kemudian saya melihat orang, itu wajah ngurus, Pak, tidak ada hidungnya. Ngeri sekali, karena turunnya langsung drastis di saat itu. Kemudian setelah itu, saya mengenal dokter Witt. Kemudian disuruh nyoba detox pertama kali. Ketika saya pakai, Pak, detox, khusus saya sudah mulai pertama kali menjauh. Kalau ke belakang itu warnanya hitam, Pak, kemudian kok kayak gini, saya takut saya, tapi tetap saya kasih minum terus. Apalagi minumnya saya sebelum tidur. Jadi saya minum, kemudian suatu saat berasa sudah warnanya kuning-kuning gitu. Kuning masih agak sedikit cair, kemudian lama-lamaan bisa akhlap adat gitu. Kemudian saya cekkan ke dokter, tapi tidak lupa tetap minum obat dokter ya, Pak. Karena saya tidak berani meninggalkan. Karena dokter itu katanya orang yang ahli di dalam kesihatan. Maaf, dokter ya, jadi ahli tetap saya pakai. Hanya di sini saya melihat itu untuk detox itu kan fungsinya membersihkan usus, Pak. Sehingga ketika kalau usus belum saya bersihkan, saya kasih minum obat apapun, enggak akan sembuh 100%, Pak. Jadi hanya diserap beberapa. Ketika saya minum dengan detox, secara otomatis obat-obat yang diberikan sama dokter. Dan saya juga tanya juga, ternyata itu juga irbal juga. Jadi saya tambah yakin, alhamdulillah kemarin saya dicek di laboratorium Budi Sehat. Kalau ini enggak saya bawa, Pak, ada di kenyataan saya. Itu hanya 82, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah saya nyoba yang detox darahnya, Pak. Yang menyebutnya, menyebutnya. Itu luar biasa, Pak. Yang tadinya apa? Jangan tahu sendiri yang namanya gula kan enggak bisa gini, ya, Pak. Apa-apa itu? Sampai saya itu sedih kasihan istri, Pak. Istri yang di sini memusaknya, gitu. Apalagi kalau ibu cuman yang mengusir jiwai di rumah lakon, gitu. Nah, akhirnya saya coba, alhamdulillah. Saya coba yang produk lain pun, itu memang begini, Pak. Produk yang lain, enggak usah saya sebutkan namanya. Nah, tapi jangka waktu satu hari berikutnya itu, sudah gitu lagi. Sampai saya gedek-gedek. Ya, duh, benteng, gue, ya, saya minum lagi, gitu. Ya, luar biasa lagi dipakai. Tapi ketika saya enggak minum, lu yuk lagi. Enggak usah saya sebutkan namanya. Kemudian setelah saya coba pakai minuman, Pak, luar biasa. Setiap pagi, seperti yang ada di gambar itu, gini terus sampai izin saya, Istri wajibadak terus-terusan. Nah, ini maaf, itu yang saya alami. Saat ini, alhamdulillah, saya naik tangga pun, Pak, enggak engkos-engkosan. Jadi, seperti biasa, gitu. Apalagi kantor saya, enggak ada lift yang ada di situ, tangga. Nah, itu yang saya coba, dua produk itu, luar biasa sekali. Saya yakin, Pak Jendela Sudaya tidak hanya mendengarkan saja. Harus dicoba. Apa benar keomongannya? Karena sesuatu itu kalau belum pernah dicoba, tidak akan ada bukti pengalaman yang ada. Saya kira itu saja, kalau ada kata-kata saya yang kurang berpenang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.